Saya tidak mau berpura-pura seperti malaikat, padahal saya bukan malaikat. Saya nggak jualan itu. Nah jadi, kalau seseorang menjual dirinya, seseorang ya, saya nggak jubil nama, seseorang menjual dirinya begitu luar biasanya, ya buktikanlah keluar biasaan tersebut. Buktikanlah keluar biasaan. Kalau salah, ya nggak salah. Kalau dia nggak salah, ya fight aja balik. Ya buktikan aja. Ya tes DNA aja. Saya tes DNA sama anak saya, saya berani. Kalau ternyata begitu di tes DNA, dan ternyata itu bukan anak saya. Kalau ternyata, kalau ternyata matanisi saya selingkuh, dan itu bukan anak saya, tetap saya tahu di rumah saya, tetap saya urus seperti anak saya. Saya udah 10 tahun hidup sama dia. Penantian Aryoki Swinar Teguh untuk diakui, sebagai anak sah dari Mario Teguh, nampaknya masih harus melalui proses panjang. Lewat kuasa hukumnya, Aryani menyatakan, kalau pengakuan Mario Teguh di sebuah stasiun televisi beberapa waktu lalu adalah sebuah fakta yang tidak benar, yang dianggapnya sudah tak perlu lagi diungkit. Somasi yang kemudian dilayangkan Mario Teguh kepada pihak-pihak yang dianggapnya mencemarkan nama baik itulah, yang akhirnya membawa Aryani kepada sebuah pengakuan baru, bahwa ia menggugat cerai Mario Teguh salah satunya karena dugaan tindakan KDRT yang diterimanya. Benarkah demikian? Lalu apa tanggapan pihak Mario Teguh atas pernyataan dari pihak Aryani? Saya, ya saya kira begitu ya, tapi pada waktu itu undang-undang ADRT belum ada ya. Saya tidak mau berkomentar, tapi pernah dengar saja. Dan ya, ya dibilangnya bohong lah itu tidak ada. Tidak ada, karena bicara soal kekerasan juga harus dibuktikan. Kerasan, baik secara fisik maupun psikis harus ada buktinya. Jadi, yang membantah maupun yang mengatakan itu juga semua harus pakai bukti. Kalau ngomong aja sih ya, boleh aja semua ngomong. Karena menurut ibu, ibu tidak ingin mengomentari permasalahan ini. Karena menurut dia ini adalah masalah yang sudah pasti untuk dia. Dan tidak perlu lagi sudah lewat dan tidak perlu lagi untuk diungkit-ungkit lagi. Gitu kan, ibu Aryani yakin kebenaran pasti akan tetap menjadi kebenaran dan itu pasti akan bisa dipikirkan. Oke, masalah somasinya, kalau nggak tahu nggak sih kalau misal ternyata pihak yang disuruhnya sudah boleh pakai somasi balik kepada pihak yang marilu? Belum tahu. Belum ada. Oh, kalau saya emang nggak peduli lah. Kalau buat saya di somasinya mah saya nggak peduli, saya nggak salah. Saya nggak melakukan apa-apa. Bahkan menurut saya kan itu salah halaman. Kan disuruh masinya dibilang bahwa saya mengundang Kiswinar tanpa izin beliau atau tanpa memberitahukan atau apa-apa. Bahkan Kiswinar udah dewasa kan. Kan beliau sendiri bilang Kiswinar udah bapak-bapak. Karena kasusnya terus bergulir, bukan saja Kiswinar yang bicara dan menunjukkan bukti otentik soal keabsahan dokumen. Ariyani, Ibunda Kiswinar dan mantan istri Mario Teguh itu, kali ini juga buka suara meski lewat kuasa hukumnya. Pihak Kiswinar mengatakan bahwa Kiswinar siap melakukan tes DNA. Lalu bagaimana masing-masing pihak menanggapi kasus tes DNA yang di awal pernah mencuat tajam? Mario Teguh dengan gagahnya, dengan kerennya. Saya menunggu 25 tahun ya. Tes DNA tidak kunjung datang. Sekarang saya tantang. Saya tetap ada di sini. Eh, apa-apa muncul dari pemberitaan dari kuasa hukumnya. Tidak usah dari tes DNA. Kita lapor. Melanggar Undang-Undang IT. Pasal 3.11 harus dibuktikan. Ya kan? Kulisi nanti ambil ke DNA. Bukan menolak, tapi begini. Pak Mario juga menceritakan bahwa justru yang pertama kali menginginkan itu Pak Mario. Kembali ke sejarah yang dulu ya. Jadi sudah ini yang sudah kedua kalinya sebenarnya. Tapi semenjak dulu itu selalu pihak istri dari mantan istri Pak Mario itu yang tidak mau. Nah, kemudian memang itu cara yang paling praktis. Pada kondisi normal. Begitu sudah blunder akibat ini kasus ini di, masalah ini di publikasi, masalah privati publikasi ke media. Ya, kami berpendapat bahwa tes DNA itu sudah tidak efektif lagi untuk meredam. Karena dalam situasi blunder dan silang pendapat dan hal seperti ini, apapun hasilnya menurut kami akan mengakibatkan pro kontra juga. Jadi percuma. Pada saat ini ya. Jadi bukan menolak. Tapi situasinya sudah tidak kondusif lagi untuk melakukan itu. Tidak efektif. Ario adalah nama dari Aryani dan Mariono. Pak Mario kan namanya Mariono. Pak Mariono. Ya kan? Ario Kiswinar itu adalah nama dari tiga orang yang dibapakkan oleh Mario Teguh. Jadi Ario, Kiswinar, Teguh. Selesai sudah. Saya tidak mau berpura-pura seperti malaikat padahal saya bukan malaikat. Saya tidak jualan itu. Nah jadi kalau seseorang menjual dirinya. Seseorang ya, saya tidak jemput nama. Seseorang menjual dirinya begitu luar biasanya. Ya buktikanlah keluar biasaan tersebut. Bukti anak luar biasa. Kalau salah ya ngaku salah. Kalau dia nggak salah, ya fight aja balik. Ya buktikan aja. Ya tes DNA aja. Namunnya apa? Saya tes DNA sama anak saya, saya berani. Kalau ternyata begitu di tes DNA, dan ternyata itu bukan anak saya. Kalau ternyata, kalau ternyata matanisi saya selingkuh, dan itu bukan anak saya, tetap saya tolong di rumah saya, tetap saya urus seperti anak saya. Saya sudah 10 tahun hidup sama dia. Penantian Aryoki Swinar Teguh untuk diakui sebagai anak sah dari Mario Teguh nampaknya masih harus melalui proses panjang. Lewat kuasa hukumnya, Aryani menyatakan, kalau pengakuan Mario Teguh di sebuah stasiun televisi beberapa waktu lalu adalah sebuah fakta yang tidak benar, yang dianggapnya sudah tak perlu lagi diungkit. Somasi yang kemudian dilayangkan Mario Teguh kepada pihak-pihak yang dianggapnya mencemarkan nama baik itulah, yang akhirnya membawa Aryani kepada sebuah pengakuan baru, bahwa ia menggugat cerai Mario Teguh salah satunya karena dugaan tindakan KDRT yang diterimanya. Benarkah demikian? Lalu apa tanggapan pihak Mario Teguh atas pernyataan dari pihak Aryani? Saya, ya saya kira begitu ya, tapi pada waktu itu undang-undang KDRT belum ada ya. Saya tidak mau berkomentar, tapi pernah dengar saja. Dan ya, ya dibilangnya bohong lah itu tidak ada. Tidak ada karena bicara soal kekerasan juga harus dibuktikan. Kerasan baik secara fisik maupun psikis harus dibuktinya. Jadi, yang membantah maupun yang mengatakan itu juga semua harus pakai bukti. Kalau ngomong aja sih ya, boleh aja semua ngomong. Karena menurut Ibu, Ibu tidak ingin mengomentari permasalahan ini. Karena menurut dia ini adalah masalah yang sudah basi untuk dia. Gitu, dan tidak perlu lagi sudah lewat dan tidak perlu lagi untuk diungkit-ungkit lagi. Gitu, dan Ibu Aryani yakin kebenaran pasti akan tetap menjadi kebenaran. Dan itu pasti akan bisa dibuktikan. Oke, masalah somasinya, kalau tau gak sih kalau misal ternyata pihak yang disuruh, dan berapa akan somasi balik kepada pihaknya Mario? Belum tahu. Belum ada. Kalau saya emang gak peduli lah. Kalau buat saya, disomasinya saya gak peduli, saya gak salah. Saya gak melakukan apa-apa. Kan menurut saya kan itu salah halaman. Kan disomasinya dibilang bahwa saya mengundang Kiswinar tanpa izin beliau. Atau tanpa memberitahukan atau apa-apa. Nah, kan Kiswinar udah dewasa kan. Kamu sendiri bilang Kiswinar udah bapak-bapak. Karena kasusnya terus bergulir, bukan saja Kiswinar yang bicara dan menunjukkan bukti otentik soal keabsahan dokumen. Aryani, Ibunda Kiswinar, dan mantan istri Mario Teguh itu, kali ini juga buka suara meski lewat kuasa hukumnya. Pihak Kiswinar mengatakan bahwa Kiswinar siap melakukan tes DNA. Lalu bagaimana masing-masing pihak menanggapi kasus tes DNA yang di awal pernah mencuat tajam? Mario Teguh dengan gagahnya, dengan kerennya. Saya menunggu 25 tahun ya. Tes DNA tidak kunjung datang. Sekarang saya tantang. Saya tetap ada di sini. Eka tahu muncul dari pemberitaan dari kuasa hukumnya. Tidak usah tes DNA. Kita lapor. Melanggar Undang-Undang IT, Pasal 3.11 harus dibuktikan. Ya kan? Polisi nanti ambil DNA. Bukan menolak, tapi begini. Pak Mario juga menceritakan bahwa justru yang pertama kali menginginkan itu Pak Mario. Kembali ke sejarah yang dulu ya. Jadi ini yang sudah kedua kalinya sebenarnya. Tapi semenjak dulu itu selalu pihak istri dari mantan istri Pak Mario itu yang tidak mau. Nah kemudian memang itu cara yang paling praktis pada kondisi normal. Begitu sudah blunder akibat ini kasus ini di, masalah ini di publikasi, masalah privat di publikasi ke media. Kami berpendapat bahwa tes DNA itu sudah tidak efektif lagi untuk meredam. Karena dalam situasi blunder dan silang pendapat dan hal-hal seperti ini, apapun hasilnya menurut kami akan mengakibatkan pro kontra juga. Jadi percuma pada saat ini ya. Jadi bukan menolak, tapi situasinya sudah tidak kondusif lagi untuk melakukan itu. Tidak efektif. Ario adalah nama Terima kasih telah menonton!